Metode selanjutnya yaitu kita akan membuat metode yang berfungsi mengembalikan nilai true or false dari suatu data. Jadi metode ini berfungsi untuk mendeteksi apakah primary key yang kita gunakan untuk menyimpan data partable tertentu itu sudah ada atau belum. Karena itu sangat penting untuk validasi inputan. Kita buat metode nya, saya pastikan di sini, saya akan menuliskan fungsi dari metode ini. Jadi pertama kita membuat nama metode nya yaitu duplikasi key, di mana duplikasi key ini ada 3 parameter yaitu tabel nya. Jadi nanti kita bisa memilih tabel apa. Karena kita tujuannya itu bisa dinamis untuk masing-masing tabel dan masing-masing database. Jadi kita definisikan tabelnya. Misalkan di tabel perpustakaan kita bisa men-setting dia tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman. Nah, terus yang kedua parameter primary key. Misalkan tabel buku itu primary key-nya apa. Nah, di sini kita buat. Misalkan tabel buku nanti diisi primary key-nya adalah kode buku. Maka diisi kode buku. Terus ini dari isi atau di variable selanjutnya yaitu isi. Ini merupakan isi daripada primary key. Jadi duplikasi key ini terdiri dari 3 parameter yaitu parameter tabel nanti bisa diisikan oleh kita. Tabel apa saja yang kita gunakan. Terus primary key kita isikan. Primary key yang kita set tabelnya setelah tabel ini. Setelah itu isi. Nah, ini merupakan isi daripada primary key yang kita set. Oke. Setelah itu kita membuat satu variable namanya hasil. Di mana hasil ini tipenya boolean true or false. Kita set hasil ini false. Jadi jangan diturukan dulu kita set dia false. Dia akan mengembalikan nilai true apabila nanti pada saat melakukan proses pencarian itu ada datanya. Oke. Setelah kita set false, kita membuat suatu statement perintah SQL yaitu dengan nama variablenya sts di mana sts ini didapatkan dari gate koneksi. Kalau kita lihat gate koneksi itu adalah metode koneksi. Jadi gate koneksi create statement. Jadi dia membuat statement. Setelah kita membuat statement dari sts ini kita perlu menangkap datanya. Untuk menangkap datanya yaitu kita menggunakan result set. Kita membuat variable namanya result set yaitu namanya rs. rs ini dia akan menerima perintah dari statement yaitu statement atau sts ini execute query. Jadi dia menerima perintah query atau kode SQL select bintang from. Jadi select bintang from table apa? Jadi table ini akan mengisi parameter yang kita buat. Nah jadi misalkan kita isi table buku maka select bintang from table buku. Misalkan table anggota select bintang from table anggota. Where primary key jadi apabila primary key-nya kita isi kode buku maka sini select bintang from table buku where kode buku sama dengan isinya apa. Nah seperti itu. Jadi nanti ini metode yang sangat dinamis ya. Jadi bisa digunakan untuk beberapa table bahkan untuk setiap kasus sistem informasi tertentu. Jika lo sudah maka RS ini akan menyimpan suatu data yaitu true all fast hasil daripada execute query ini. Nah pada saat selesai menjalankan execute query maka kita tampung di hasil atau di variable hasil yang kita buat. Sebelumnya kita membuat variable hasil tipenya boolean true or false kita set false. Jadi pada saat selesai menjalankan execute query maka hasil ini akan menampung result set next. Artinya apabila dicari itu datanya ada maka RS next ini menjadi true atau datanya akan ada. maka hasil berubah menjadi true karena kita berikan nilai true pada saat kita mencari data. Nah apabila datanya tidak ada atau datanya kosong misalkan select bintang from table buku where kode buku kosong 1 5x kosong 1 tidak ada dalam table maka nilainya ini menjadi false. Kalo nya false dia tetap false. kalo nya dia tetap false maka dia mengembalikan nilai false. Terus apabila datanya ada misalkan select bintang from table buku where kode kosong 2 datanya ada pada saat dia mengesekusi perintah ini. Jika kalau datanya ada maka RS next ini bukan false tapi true. Pada saat dia true maka hasil ini bukan false lagi tapi hasil ini adalah true sehingga return maka duplikasi ini memiliki nilai true. Jadi ini sangat bermanfaat sekali apabila kita membuat suatu validasi simpan karena bisa jadi primary key yang kita inputkan ke dalam table itu sudah ada maka kita cukup menggunakan perintah duplikasi key saja dimana duplikasi key ada 3 parameter dan dia mengeksekusi beberapa perintah yang sudah saya jelaskan tadi oke terima kasih terima kasih